Intro Oke yoo ya Nah 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 selamat datang lagi di channel nyebira berpada Review hero kali ini kita akan review yaitu salah satu hero dari Hidden Mastery yang di revamp kali ini adalah Roro 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 Mana nah ini dia Ya yang di revamp kali ini adalah Roro Oke pertama kita akan lihat untuk start yang lama Nah ini start yang lama seperti screenshot ini Nah ini adalah yang sebelum Revamp HPnya 3 oke Ada notice HPnya 39652460 ck tdp 932 Ini yang berbeda yang bikin beda hanya pada speednya doang Jadi 33 sekarang kip berbeda dari speednya doang hanya seperti itu oke Yang pertama kita bahas adalah untuk pasifnya Nah untuk pasif sebelum Rifamp adalah seperti ini untuk pertama kita ke pasif dulu ya Itu judge of the order yaitu untuk yang sebelum Rifamp Menurunkan persis piercing damage yang diterima semua alai tipe magic sebesar 40% Sebenarnya tiga kali ya ini spot damage termasuk Skill-skill juga Kemudian meningkatkan akurasi rate Semua alai tipe magic selama 6 tahun menjadi kebal semua damage sebanyak 6 kali Dan PVP modenya meningkatkan damage semua alai tipe magic sebesar 50% Ini adalah pasif sebelum Rifamp Ini adalah pasif setelah Rifampnya itu menjadi imun sebanyak 7 kali Dalam 1 hit 1-1 serangan Damage yang diterima tidak kurang dari 20% dari max HP Sudah meningkatkan damage semua alai 60% Dan ada penggantian yaitu increase freeze resist rate of alai 50% Ada freeze resist sekarang di Roro apalagi ya Dari yang kemarin tidak ada freeze resist yang ada adalah akurasi Oke berarti yang diganti adalah akurasi menjadi freeze resistnya Itu adalah untuk judge of the order pasif Kemudian ada time to revenge Yang sebelum Rifamp menjadi Sebelum Rifamp menyerang dengan status magic damage pada 3 musuh Sebenarnya 2 kali buat mengapelkan defense musuh dan memiliki efek kritika Yang sekarang menjadi inflict 100% menjadi damage ke 4 musuh sebanyak 2 kali Ignore defense dan critical hit apply Dan decrease any hit shield buff sebanyak 3 hit Ya dari 3 musuh menjadi 4 musuh kemudian ada penambahan decrease any hit shield buff by 3 hit Time to revenge Dan skill ketiga ada dance of peace Yaitu wah ini panjang ini sebenarnya Dengan dengan 100 magic damage pada semua musuh menghilangkan debuff Semua alai Yang memberikan efek potion ke musuh ya harapnya tertentu Saya aktif memberikan damage sebesar 15% dari max HP Itulah poison ya Untuk dance of peace kali ini Setelah Rifamp adalah Inflict 100% magic damage ke semua musuh sebanyak 2 kali Piercing Kemudian ada radius di enemy buff durasi sebanyak 2 ton Poison masih ada Dan rate tertentu tetap Kalau aktif Inflict damage 15% of HP masih tetap Oke itu adalah dance of peace Jadi ada 2 ton Rate Poisonnya masih ada Tepas semua Oke sebenarnya tidak ada perubahan ya disini ya Oke Ya bentar setelah A dulu Eh iya lho Gak ada perubahan lho Oke ya gak tau Bukannya gak ada perubahan Kalau di preview Kalau di preview gak usah Karena kan udah pernah di preview Oke setelah kemarin dia dedikasi hero ppp Dan bisa dibilang Tantan takutip tidak laku Mungkin ada beberapa yang pakai Tapi yang gak banyak Sekarang dengan adanya ini Tanpa hero dedikasi Mungkin lebih fleksibel ya bisa dipakai Dimana saja Mungkin di arena masih bisa Mungkin Karena dia punya freeze resist ya Misalnya ini untuk spike Ya untuk spike Ya untuk spike ya Spikes sama inggrid Yang punya freeze Tipe-tipe serangan S Atau tipe-tipe serangan freeze Akannya bisa berguna Ini dulu-dulu sekarang Apalagi ada decrease shield buff Dia ada Buff durasi ini Dua turn ini Oh ya awakeningnya belum ya Oh iya pak awakeningnya belum Oke Itu awakening sebelum revamp Adalah mencana dengan 100 magic damage Pada semua musuh Sebanyak dua kali Atau efek pressing Dan untuk mode preview Memiliki efek critical hit Setelah revamp menjadi 100% magic damage Ke semua musuh sebanyak dua kali Berada press pressing Dan critical hit Atau Oke Minyap Pengganti untuk mode pvp Jadi Paralysed enemy for brutal Ad certain rate Jadi awakeningnya bisa Bikin paralyzed orang Postal adjustment Awakening skill ya Oke Sehanya Seperti itu saja Untuk Review revamp Ya seperti saya bilang tadi Mungkin masih bisa digunakan Diarnya dengan Karena ada pasifnya Increase freeze resist rate Sebanyak 50% Itu sudah lumayan pak Oke Dan ya seperti biasa Hit shield buff Ini berguna buat hero yang banyak sekali Apalagi rata-rata sekarang Penggunanya Menggunakan Yang memiliki banyak shield Jadi banyak damage skill Yang tidak masuk di awal-awal Ini kalau dia keluar dulu Misalnya berguna Karena berkurang 3 hit Itu sudah lumayan Yang mau Lagi ini 4 enemy 2 time Ya Dua kali Ada tiga na tiga mungkin Hilang enam ya Wow Bisa jadi Dan untuk dance of business juga ya Poison Sebenarnya poison belum ada Hero yang bisa menangkap Poison di arena Punya di arena ya Belum ada Dan ada Enemy Badurasi ini Buat Light always Para zombie Waktunya juga ada Paralike Wow Lumayan lah Oke Itu preview hero Itu justice of the ocean Role yang Revamp Jamsetnya Ya Akhirnya hero ini Setup dengan revamp Akan lebih bisa digunakan Ini ya Seperti itu Semoga cing Like share Yubira beruntur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Wabri Cicoy Bye